Kalau memang beras semakin mahal, kenapa konsumsi beras ini semakin tinggi? Saya selalu menyampaikan kepada Kementerian Pertanian, karena di sini juga ada Bapak Nas kalian aja nih. Saya selalu mengharapkan setiap provinsi yang menghasilkan komoditi-komoditi andalan, misalkan di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Maluku, itu diberikan prioritas penganggaran sesuai dengan hasil produksi pertanian mereka. Sehingga kegiatan di Kementerian Pertanian cukup dan tepat sasaran. Yang menjadi pertanyaan saya di tahun 2023, angka konsumsi beras semakin meningkat dan juga pastinya kebutuhan konsumsi beras pasti harus juga terpenuhi. Saya kemarin pernah menyarankan apakah bisa Kementerian Pertanian juga Papanas dan juga di sini pasti ada Bulog rapat bersama dengan pemerintah daerah dan provinsi mungkin melalui Kementerian Dalam Negeri agar bisa menyampaikan bahwa kita dalam keadaan seperti ini. Misalkan kalau memang beras semakin mahal, kenapa konsumsi beras ini semakin tinggi? Ini kan kita pertanyaannya, berarti di mana ada kebutuhan? Mau mahal dan tidak mahal pasti dibeli, dikonsumsi. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Dan penyerapan dari Bulog pun kemarin kita sudah RDP, terus kita raker di dalam negeri sampai Rp800.000. Alhamdulillah, tapi kalau seandainya hasil produksi kita lebih dari itu dan kita tidak butuh import kan lebih baik. Jadi saya berharap di pangan nasional kita yang kita ajukan bersama ini memang satu data dari badan statistik Terus juga dari pertanian pastinya di daerah dan provinsi. Terus juga Bapak Nas saya berharap selalu mengetahui proses-proses dan progres-progres dan hasil-hasil industri yang ada di provinsi-provinsi penghasil industri tersebut. Jangan lupa save, share, dan komen video ini. Kulkar nomor 4